Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait masalah resiko sebar data ya atau data pribadi nasabah pinjaman online itu, itu nasibnya bagaimana sih? Ada rumor yang menyatakan bahwa nasabah galba itu nanti data pribadinya akan disebar dan yang lebih parahnya lagi akan diperjualbelikan atau di-sharing kepada teman-teman di si pinjol lainnya Nah, kalau itu sih mungkin masih mungkin iya ya Kalau dijual ke pasar gelap itu juga masih mungkin iya karena saya memang pernah dengar bisnisnya seperti itu Kalian pernah tahu nggak aplikasi pinjol ilegal? Yang mana itu mereka itu nggak mencairkan pinjaman tapi ada di playstore Jadi orang mengajukan-mengajukan tapi nggak ada yang di-approve pinjamannya Sedangkan orang kan ngefoto selfie KTP, masukin alamat, nomor HP, nomor telepon, dan lain sebagainya Saya juga memang pernah dengar ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga yang menggunakan aplikasi tersebut untuk jual beli data Sekarang bayangkan gini, mereka juga nggak tanggung-tanggung ya untuk keluar modal Jadi sistem mereka itu membuat sebuah aplikasi pinjol Nah, aplikasi pinjolnya nanti itu, itu ketika ada orang yang install, itu kan pasti akan menyimpan data Dia pertama akan mencairkan sejumlah uang, mungkin yang dicairkan itu cuma 200-300 Nah, nanti dia mungkin targetnya adalah ke 300 orang 300 orang semuanya dicairin uangnya nih Sampailah kepada masyarakat-masyarakat lain yang mungkin share ke temannya, ke keluarganya Nah, ini lho pinjol di sini nyairin, nyairin, nyairin Akhirnya, banyak orang berbodong-bodong minjam di pinjol ilegal tersebut Banyak dong data yang masuk Nah, setelah itu dia tidak mencairkan lagi Tapi menjual datanya per data dihargai 15 ribu Bayangin, kalau seribu orang yang ngedownload itu 15 ribu berarti kan sekitar 15 juta Ya, kalau dia cuma nyairin berat tadi itu 200-300 ke beberapa orang aja Itu kan dia dapat untung juga dari sana Dan saya yakin, nggak cuma seribu orang aja pasti yang dia dapatkan Pasti banyak lah data-data orang-orang yang mengajukannya Kita bisa lihat aja lah, data-data seperti ini tuh Di aplikasi Playstore lah, itu kan kelihatan ya Pinjol-pinjol ilegal itu yang download ternyata banyak juga Nggak cuma 100-200, nggak cuma seribu orang Tapi kadang bisa sampai 10 ribu orang dan seterusnya Jadi semoga sampai sini teman-teman mengerti ya Bahwa memang data pribadi itu menjadi suatu komoditas Yang memang bisa diperjualbelikan Dan ini bener-bener melanggar hukum Nah, jika kalian menemukan aktivitas seperti ini Dan memang kalian sudah cukup punya bukti Dan kalian menjadi korbannya Teman-teman bisa langsung melaporkan ke pihak yang berwajib Sehingga saya yakin kok aplikasi pinjol-pinjol itu Yang nakal-nakal itu Kalau memang ditelusuri oleh polisi Pasti ketemu kok sumbernya dari mana Jadi mereka nggak secanggih itu untuk bisa menyembunyikan diri ya Meskipun mereka ilegal Tapi kan mereka juga sebenarnya Ya apa adanya aja gitu loh Ya Mereka kan nggak canggih-canggih amat Dengan melakukan resource Selalu kegiatan yang apa adanya yang ada selama ini ya Teman-teman Itu adalah Yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal Sampai saat ini Ya Jadi menurut saya pribadi Kalau memang bener nggak untuk disebarkan Bener nggak untuk dicuar belikan Ada benernya Dan kemungkinan itu memang pasti ada Oknum itu kan pasti ada ya Tapi bagaimana sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana cara kita untuk mengatasinya Agar data kita tidak terlampau jauh Dan jika sudah tersebar Apa yang harus kita lakukan Yang pertama tentunya teman-teman Harus mengamankan data kalian Jika kalian itu menggunakan sebuah password Dan passwordnya itu Kalian samain semua Kayak pinjol-pinjol itu Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Mengganti semua password Yang sama dengan si aplikasi pinjol itu Jangan gunakan password itu lagi Itu yang pertama Kedua Masalah nomor HP Kalau nomor HP itu nggak krusial-krusial banget Yang krusial itu mungkin nomor rekening Karena nomor rekening itu Kadang kalian bisa dijebak pinjol ilegal Tiba-tiba ditransfer lalu suruh balikin Nah saran saya Kalau kalian sudah pernah mengalami hal seperti ini Dan mulai sering Tiba-tiba dapat transferan Ada baiknya teman-teman ganti nomor rekeningnya Biar transferan si pinjol itu Nggak masuk ke rekening lama kalian Dan tentunya kalian juga terhindar dari jebakan-jebakan mereka Ya ingat data pribadi kalian Dan juga kalau memang ada situasi yang mencurigakan Segera lapor polisi Karena kan mereka punya foto kalian Yang selfie dengan KTP ya Nah itu juga termasuk salah satu data pribadi Yang sangat berbaya dan itu dilindungi oleh pemerintah Kok bisa dilaporkan ke polisi Ya semoga ini bisa bermanfaat Semoga ini bisa sedikit mencerahkan Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih